Bahaya bermain gadget pada anak bisa diimbangi dengan buku penambah kreatifitas lah kok bisa? Jangan skip videonya, tonton sampai selesai karena disini kalian akan mendapatkan pengetahuan secara gratis yang mungkin akan berguna kemudian hari. Sebelum itu, like, share, dan follow kami agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Mari kita ke pembahasan. Apa saja efek negatif pada anak usia dini bermain gadget atau handphone yang berlebihan? 1. Kesehatan fisik. Anak-anak yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain gadget cenderung kurang aktif secara fisik. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan postur tubuh, dan masalah kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kurangnya gerakan. 2. Gangguan pola tidur. Bermain gadget terlalu lama terutama di malam hari dapat mengganggu pola tidur anak-anak. Cahaya biru dari layar perangkat dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur yang berkualitas. 3. Pengaruh negatif pada perilaku. Beberapa jenis gadget dapat mengandung konten agresif, kekerasan, atau berbahasa kasar. Terpapar pada konten semacam ini bisa mempengaruhi perilaku anak-anak, membuat mereka lebih agresif atau kurang sabar dalam situasi nyata. Mengabaikan kegiatan pendidikan dan sosial. Bermain gadget terlalu banyak bisa membuat anak-anak mengabaikan tugas sekolah, kegiatan belajar, dan interaksi sosial yang penting untuk perkembangan sosial dan akademik mereka. Yang kelima, tergantungan anak-anak yang tidak diatur dengan baik bisa menjadi terlalu tergantung pada bermainan gadget. Ini bisa mengganggu kegiatan lain dalam hidup mereka, seperti berinteraksi dengan keluarga, menjalani hobi lain, atau mengembangkan keterampilan baru. Yang keenam, gangguan kognitif. Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan manfaat dalam hal meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan kognitif, Bermain gadget terlalu lama juga dapat mempengaruhi keterampilan perhatian anak-anak dan kemampuan mereka untuk fokus pada tugas-tugas lain di luar dunia virtual. Yang ketujuh, isolasi sosial. Anak-anak yang menghabiskan banyak waktu bermain gadget mungkin cenderung mengisolasi diri atau interaksi sosial di dunia nyata. Solusi dari permasalahan anak, kecanduan gadget, Anda bisa mengimbangi dengan mainan-mainan nyata atau buku-buku pengasah kreatifitas anak. Seperti magic book yang memandu anak untuk menulis dan menghitung yang berisi gambar-gambar menarik untuk mengasah kreatifitas anak. Atau buku super lengkap seperti yang di atas yang berisi tentang huruf, nama hewan, nama benda, nama buah, dan sayur beserta gambar-gambarnya. Manfaat seperti buku-buku tersebut untuk anak diantaranya meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi, pengembangan imajinasi dan kreatifitas, meningkatkan konsentrasi dan fokus, pemahaman tentang emosi dan empati, peningkatan pengetahuan umum, peningkatan kemampuan berpikir analitis, peningkatan keterampilan sosial, menambah kehangatan hubungan antara anak dan orang tua, pengenalan pada berbagai gaya tulisan, pembentukan kebiasaan positif, dan masih banyak lagi manfaat positif yang didapat. Pilihan ada di Anda, mau membelikan kuota untuk anak, atau buku penambah kreatifitas anak. Jangan lupa like, share, dan polo kami jika konten ini bermanfaat. Terima kasih.